Kalau yang lain, kalau di daerah lain itu naik dia begitu dia gempa dia langsung naik ke tempat tinggi Supaya tidak terkena tsunami kalau terjadi tsunami Permasalahannya Surabaya itu data Larinya kemana itu sekarang saya lagi merenungkan larinya kemana Kalau Gunung Sari ya masuk Gunung Sari gitu Pak, ya kan? Pakis Ya, kalau rumahnya yang jarang itu lari ke Pakis ya Kesuai selamat Jadi ini sekarang lagi makanya kemudian yang kita lakukan Kemarin kita menanam itu, kita pertebal penanaman untuk cemara udang Jadi cemara udang ini Pak, bukan saya Bukan saya, apa namanya Bohong itu saya melihat betul Jadi di Bukit itu bagaimana di kawasan itu mereka bisa selamat karena cemara udang ini Yang lain hancur Yang lain yang gak ada cemara udangnya hancur Dan saya menerima tiap pagi, tiap subuh Dari Bu Ketua BMKG di Jakarta sana Tentang komisi cuaca di update terus Setiap ada perubahan saya selalu diberikan Apa namanya, data-data itu Jadi Bapak-Ibu sekalian Karena, mohon maaf sekali Karena ini ramalannya Apa namanya Gelombang Gelombang di ataran pantai Surabaya itu akan tinggi Sampai dengan 4-5 meter Jadi karena itu saya mohon maaf Saya suruh lihat terus udara Apa namanya Langit Saya mau maaf nanti juga kalau gak bisa selesai Begitu saya ada kode, saya langsung tinggal Saya meskipun pidato, saya mau licin ya Bapak-Ibu sekalian Karena sudah, semua sudah kita lakukan Hanya sekarang kita tinggal berdoa Karena, ya saya sudah merasa yakin bahwa Kita sudah semua melakukan dengan maksimal Tapi, ya kita tidak bisa Kehendak Tuhan, kita tidak bisa melarang Jadi karena itu Bapak-Ibu sekalian Tadi pagi kita juga merapatkan tentang Bagaimana persiapan bencana Bapak-Ibu sekalian Saya ingin menyampaikan Hampir semua saluran Saluran yang menuju ke laut Itu Semua sudah ada pintu dan Pintu dan pompa yang terpasang Jadi Bapak-Ibu sekalian Ini sumber jok Sudah ada pintu air dan pompa Kita sudah buat tanggul Jadi kenapa kemarin benceng-benceng Kita relatif tidak ada Karena kita sudah membuat tanggul Sepanjang telah memtinggal Yang begini nih Pak Nah, ini tinggal yang ini Ini tinggal Apa namanya tinggal Sungai Jawa Nah, kemudian sama Kaliana Kemarin mau kita pasang pompa Warganya Noah Jadi tinggal Kaliana Kalau di sisi timur Nah, kemudian kalau di sisi ini Yang Kalimas pun Kalimas pun sudah ada pompa Belum maksimal Tapi kita sudah ada pompa Jadi kalau ada Ada air rock dari laut Kita sudah bisa tutup Cuman memang pompanya Belum maksimal Karena rencananya ada 16 meter di B Kita masih punya 8 meter di B Jadi tahun ini kita pasang pompa Yang sisanya 8 meter di B Ini dari Dari apa namanya Kalimas Nah, kemudian sungai yang lain Di sepanjang timur Ini sudah semua Kecuali Kali Berantas Kemudian sama Kali Berbatasan Ini yang dua Ini memang bukan Kemenangan pemerintah kota Jadi karena itu Kalau kita pasang di Kalibrantas Sebetulnya keuntungannya ada dua Ini berkali-kali saya usulkan Keuntungannya ada dua Yang pertama adalah Kita mencegah adanya rock Dari laut masuk ke daratan Yang kedua Keuntungannya adalah Kita bisa ambil untuk air bersih Sebetulnya Sudah Saya kita sudah kira-kira Tidak tahu Empat kali apa tiga kali Ke pemerintah pusat Ini belum bisa Jadi nanti Kalau DPR ke Jakarta Mungkin bisa ditanyakan Jadi ini keuntungannya dua Karena Bapak-Ibu sekalian Semakin tahun Itu Kualitas air berantas Itu semakin turun Dari disi debate Maupun kuantitasnya Jadi dari sisi debate Kuantitas Maupun sisi kualitasnya Jadi karena itu Kalau ini kita bercepanjang Kita ada Ada pintu Atau pintu Disini Kemudian kita pasang pompa Kemudian Intek dari Intek dari PDM Di Ngagel Itu bisa langsung Kita tambahkan Intek Di sisi timurnya Sisi timur Pintu air monokromo Nah kemudian Kita bisa ambil air itu Karena ini air tawar Yang disini Tapi begitu Ini tidak ada pintu Sehingga air tawar Bercampur Dengan air tawar Di Apa namanya Di Kalibrantas Nah yang ini Ini kita keruk Kalibrantasan ini Karena Di beberapa tempat Itu kita Belum ada pintu air Di Kukisari Sekarang ini Lagi kita siapkan Pintu air Dan pompa Kemudian di depan korem Itu kita siapkan Pompa Dan pintu air Karena kalau Kalau air ini masuk Air laut masuk Maka dia juga Bisa masukin ke Daratan kita Nah satu-satunya jalan Supaya kita tidak Ngeruk terus Karena tiap tahun Kita yang ngeruk Meskipun ini belum Bukan sungai kita Karena kalau kita Tidak ngeruk Tadi saya sampaikan Masuk Makanya kita Tiap tahun ngeruk Nah Kalau nanti Sudah ada pintunya Mungkin kita tidak perlu Ngeruk lagi Karena ini bukan Penggunaan kita Sebetulnya Jadi ini sudah ada Pintu air Semua Kecuali tadi Saya sampaikan Tapi disini Itu ada pintu Busung monorejo Itu Busung monorejo Yang kompanya Kita berkuat Untuk menyelesaikan Di kawasan Sisi Timur Selatan Surabaya Itu Bapak Ibu sekalian Jadi ini Sisi Dari sisi Kenangan Apa Pengelolaan Jainase Sistem di Kota Surabaya Itu yang Kita lakukan Dan Bapak Ibu Sekalian Jadi Ini Alhamdulillah Di Wiyong Yang Mas Ada pintunya Meskipun Pompanya itu Bekas-bekas Jadi itu kita Pindah Bekas Jadi ini Pak Ngirit Saking Ngiritnya Ya kalau Uangnya Uangnya Banyak Karena Uangnya Tidak ada Jadi Pompanya Lama Terus kita Pindah Dan Alhamdulillah Juga Fungsi Kemarin Seneng Sekali Warga Jadi Jadi Bapak Ibu Sekalian Itu yang Kita lakukan Kemudian Berikutnya Kita Membuat Sistem Jadi Ini Di Sepanjang Pantai Ini Kita Akan Siapkan Semacam TV Untuk Nanti Masyarakat Kita Ajari Bagaimana Membaca Tentang Misalkan Naiknya Permukaan Al-Law Atau Terjadi Sesuatu Termasuk Angin Topan Angin Itu Ada Datanya Semua Langsung Real Time Dari BMKD Jadi Nanti Kita Pasang Siang Ini Lagi Kita Pasang Di Seluruh Sepanjang Titik Di Siang Ini Kita Pasang 20 Ini Linmas Dan BMKG Mereka Sedang Mentraining Membaca Ngajari Warga Untuk Bagaimana Melihat Ini Yang Di Tepi Pantai Ini Karena Itu Kemudian Kami Membuat Sistem Bapak Sekalian Nanti Bisa Dibawa Yang Pertama Yang Kita Buat Itu Adalah Kita Membuat Duplikasi Jadi Nanti Mungkin PAK Kami Akan Minta Bantuan Untuk PMI PMI Jadi Supaya Tidak Satu Tempat Jadi Kita Pindah Kita Siapkan Mereka Pindah Ini Saya Paksa Bulan Ini Harus Mereka Ada Redan Cadangannya Jadi Kita Pindah Di Buku Eks Keluran Buku 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 Kemudian Kita Sudah Siapkan Kita Sudah Komunikasi Dengan Bulog Kita Minta Cadangan Suwabaya Untuk Selama Satu Bulan Ke Tiga Bulan Cadangan Makan Kita Sudah Minta Itu Nah Itu Mau Kita Tarik Saya Kuatan Nanti Ditarik Ketempat Lain Kita Akan Membuat Gudang Sendiri Untuk Menampung Cadangan Makanan Untuk Warga Kota Suwabaya Nanti Bapak Kita Sudah Petakan Dimana Dibusi Dibusi Makan Kita Surabaya Surabaya Barat Surabaya Timur Kalau Semua Tahu Maka Akan Lebih Mudah Kalau Terjadi Misalkan Di Misalkan Di suatu Tempat Maka Kita Bisa Lihat Ke tempat Lain Itu Sudah Kita Buat Nah Kemudian Kita Membuat Post Sekarang Kita Turunkan Itu Di Keluran Seberjok Di Tempatnya Pak Ibu Itu Itu Kita Siapkan Ada Perahu Karet Kemudian Ada Jenset Untuk Lampu Dan Peralatan Peralatan Lainnya Insyaallah Tidak Terjadi Apa-apa Karena Kita Sudah Buat Tambul Pak Kalau Dilihat Proyeknya Tidak Ada Memang Kami Suat Kelola Tapi Sudah Jadi Berapa Kilo 20 Kilo Kita Buat Sepanjang Mulai Kerno Perbatasan Bapak Itu Kita Tidak Ada Jadi Di Dalam Proyeknya Jadi Kita Kerno Kita Punya Lahan Disitu Banyak Tanah Kita Ambil Kurang Lebih 20 Kilo Kita Sudah Buat Tinggal Ini Saya Paksa Untuk Meneruskan Tadi Nah Ini Kita Siapkan Tapi Saya Yakin Kalau Nggak Ada Seperti Kemarin Yang Nanam Jagung Tanam Jagung Cepol Nah Itu Kalau Nggak Ada Yang Seperti Itu Insya Allah Karena Lebarnya 6 Meter Kita Bisa Lewat Di Atas Tanggut Bawahnya 14 Meter Nah Kemudian Berikutnya Bapak Ibu Sekalian Kita Membuat Selain Posko Ini Kita Membuat Posko Kalibrantas Kalau ada Keluapan Kalibrantas Meskipun Kita Sudah Komunikasi Dengan Mirip Mojokerto Dan Kita Akan Pisan Kalau Nanti Masuk Depitnya Bisa Maka Akan Ada Yang Ke Timur Ke Wonorjo Melalui Pintu Air Jagir Rolak Wonokromo Atau Pintu Jagir Pintu Pintu Rolak Pintu Di Apa Namanya Di Wonokromo Nah Itu Kita Arahkan Ke Kalimas Jadi Ada Dua Pintu Tapi Kita Nyiapkan Petugas Di Kelurahan Karampilan Disitu Siap Sudah Siap Juga Peralatannya Tapi Selain Itu Kita Menyiapkan 7 Tempat Untuk Tim Gerak Cepat Jadi Tim Gerak Cepat Ada Di 7 Lokasi Ada Dokter Ada Perawak Ada Limas Ada Satpol Kemudian Ada PMK Kemudian Ada Dari DKP Kebersihan Dan Ada Dari PU Dan Peralatan 7 Tempat Itu Lengkapan Mulai Dari Macem-macem Seng 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 7 Titik Yang Ini Siap Jadi Siap 24 jam Jadi Ada Dokter Ada Berawat Ada Ambulans Ada Mobil PMK Ada Mobil Jenasa Ada Mobil Jadi Lengkapan Sampai Kalung Jenasa Ada Nah Tadi Bapak Ibu Sekalian Ini Nanti Akan Jadi Penggerak Di Kecamatan Dan Kelurahan 7 Pos Ini Jadi Begitu Begitu Ada Kejadian Kita Sudah Siap Masker Kita Sudah Siap Di Beberapa Titik Yang Kita Sebar Di Kelurahan Dan Kecamatan Tapi Di Puskesmas Sekarang Budangnya Dinas Kesehatan Itu Kita Kosongkan Untuk Kita Bagi Di Puskesmas Jadi Supaya Lebih Dekat Dengan Masyarakat Jadi Ini Yang Kita Lakukan Nah Kemudian Berikutnya Bapak Ibu Sekalian Jadi Bapak Ibu Sekalian Yang Tim Ini Tim Disini Ini Sudah Bisa Nyalang Pak Sudah Bisa Jadi Sudah Gak Kaya Dulu Gak Bisa Berenang Tapi Sekarang Sudah Bisa Nyalang Pak Hanya Ini Sekarang Mereka Belajar Untuk Di Laut Jadi Mereka Sudah Bisa Nyalang Sudah Bisa Ini Nah Kemudian Berikutnya Bapak Ibu Sekalian Tadi Saya Sampaikan Jadi Untuk Cadangan Makanan Kita Sudah Kita Siapkan Sudah Kita Sudah 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 Komunikasi Dengan Para Pemilik Distribusi Makanan Itu Kalau Suatu Waktu Dibutuhkan Kemudian Berikutnya Bapak Ibu Sekalian Ini Di Tujuh Titik Nah Tadi Rapat Dengan Kepulisian Dan TNI Itu Akan Diperkuat Dengan Jajaran TNI Dan Kepulisian Di Tujuh Posko Ini Tujuh Posko Ini Akan Kita Diperkuat Dari Jajaran TNI Dan Kepulisian Cuman Memang Mereka Minta Beliau Minta Untuk Ada Pelahitian Misalkan Bagaimana Memotong Menggunakan Senso Dan Sebagainya Itu Nah Kemudian Di Kecamatan Pula Kita Sudah Siapkan Peralatan Peralatan Di Antaranya Juga Jenset Kalau Sewaktu-waktu Dibutuhkan Kemudian Senso Kemudian Obat Obatan Itu Lengkap Di Tiap Kecamatan Dan Keluar Itu Sudah Jadi Itu Yang Kita Lakukan Kita Untuk Untuk Bagaimana Supaya Penanganan Bencana Lebih cepat Itu Yang Upaya-upaya Kita Lakukan Sambil Kita Sosialisasi Nanti Bagaimana Kalau Misalkan Begitu Gempa Warga Permasalah Permasalah Adalah Kalau Daerah Lain Jadi Saya Juga Deg-degan Makanya Kemarin Kita Tanemi Cemara Udang Jadi Kemarin Sehari Kita Nanam Cemara Udang Ada Berapa Ibu Kemarin Itu Tiap Jumat Kita Nanam Kenapa Mbak Karena Surabaya Ini Datang Kalau Yang Lain Kalau Di Daerah Lain Itu Naik Dia Begitu Dia Gempa Dia Langsung Naik Ketempat Supaya Tidak Terkena Tsunami Kalau Terjadi Tsunami Permasalahan Surabaya Datang Larinya Kemana Itu Sekarang Saya Lagi Merenungkan Larinya Kemana Kalau Gunung Sari Ya Masa Gunung Sari Pak Ya Kalau Rumah Yang Jalan Lari Ke Pak Jadi Ini Sekarang Lagi Makanya Kemudian Yang Kita Lakukan Kemarin Kita Menanam Itu Kita Pertebal Penanaman Untuk Cemara Udah Jadi Cemara Udah Ini Pak Bukan Saya Bukan Saya Apa Namanya Bohong Itu Saya Melihat Betul Jadi Di Buket Itu Bagaimana Di Kawasan Itu Mereka Bisa Selamat Karena Cemara Udah Ini Yang Lain Hancur Yang Lain Yang Gak Ada Cemara Udah Hancur Tapi Yang Ada Cemara Udah Mereka Bisa Selamat Ya Cuma Itu Ya Cilak Kayaknya Hotel Hotel Yang Bagus Itu Gak Ada Cemara Semua Termasuk Yang Tempat Shooting Jemespon Itu Semua Di Tepi Pantai Hancur Semua Jadi Kayak Di Buket Kawasan Itu Kayak Hantu Sekarang Hotel Hancur Semua Jadi Itu Bapak Sekalian Yang Kita Siapkan Sambil Nanti Kami Mengajari Anak Anak Kita Jadi Kolam renang Di Yang Bangan Itu Sudah Jadi Nanti Kita Akan Giliran Anak-anak SD SMP Kolam renang Cuma Satu Nanti Laki Perempuan Kita Ganti Tapi Berenang Untuk Penyelamatan Jadi Kita Ajarin Ini Sekarang Lagi Yang Yang Ajarin Itu Lagi Training Di Marinir Jadi Yang Perempuan Nanti Dilatih Oleh Pelatih Perempuan Yang Lakik Dilatih Oleh Pelatih Laki Lagi Jadi Sekarang Lagi Kita Siapkan Itu Sambil Juga Kita Sosialisasi Ke gedung Bertingkat Termasuk Di sini Bagaimana Nanti Keluar Itu Harus Di Training Pak Kalau Keluar Itu Larinya Dimana Itu Sekarang Kita Lagi Sosialisasi Terus Sosialisasi Terus Menerus Ke gedung Bertingkat Sambil Semua Linmas Sama PMK Mencari Jadi Kayak Begini Pak Harus Dicari Jalan Apa Namanya Kredenernya Jadi Kemarin Tim Evakuasi Di salah Satu Bank Dia Ngomong Bu Lewat Mana Jalur Evakuasinya Sini Buk Pintunya Di Sini Saya Ngomong Kalau Pintu Ada Bapak Dimana Gak Ada Oke Saya Minta Dibuatkan Pintu Untuk Cadangan Saya Campaikan Jadi Seperti itu Bapak Sekalian Memang Kita Harus Belajar Karena Ya Memang Kita Berada Kemarin Saya Membaca Bukunya Yang Siapkan Di Di BMKG Alhamdulillah Alhamdulillah Sekali Sulabaya Tidak Terkena Di Jalur Megatras Jadi Kalau Di Jalur Megatras Kayaknya Seperti Ini Yang Diramalkan Itu Adalah Melewati Jalur Megatras Tapi Ada Serabut Yang Kita Tidak Tau Apakah Itu Impactnya Ikut Pengaruh Atau Nggak Saya Kita Tidak Tau Tapi Yang Jelas Kita Tidak Ada Saya Sudah Membaca Laporannya BMKG Dimana Kita Tidak Termasuk Di Megatras Yang Ada Di Indonesia Jadi Megatras Melewati Jadi Termasuk Tenggale Pulung Agung Itu Kena Di Megatras Tapi Alhamdulillah Selabih Malam Selatan Jadi Itu Bapak Ibu Sekalian Ini Yang Kita Sedang Siapa Sekali Lagi Saya Kita Tidak Mungkin Bisa Bersendiri Tanpa Kita Berkeningan Taman Jadi Karena Itu Tadi Kemarin Pak Kapolras Telekonfrens Kemudian Saya Minta Saya Mengadakan Koordinasi Dengan Koramil Dengan Polsek Dengan Kecamatan Jadi Kita Sudah 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 Bersinergi Mudah-mudahan Ini bisa Membantu Untuk Kita Bisa Survive Di Kondisi Dan Kondisi Apapun Rumah Surah Tomah